Ini dia, ini dia, sosok, apa, sosok, sosok apa nih, sosok gaib ini, dia mencoba untuk ngintip, tetapi dia gak berlaku kalau ngintip-ngintip seperti ini, saya akan tarik dia nih, saya akan tarik, akan binasakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada, kali ini Mas Den ingin membantu Gusam Sudin melalui bambu petuk ya, Mas Den ingin akan mengambil santet-santet yang dikirimkan orang-orang atau dukun-dukun yang tidak senang sama Gusam Sudin. Kita sudah berada di lokasi seperti ini ya teman-teman, kita bisa lihat tuh sekitar situ, itu adalah lokasi yang sangat angker ya, lokasi yang tidak biasa. Sering terjadi penampakan-penampakan yang membuat geger warga. Di sini juga bekas bangunan tua, kalau teman-teman lihat, sudah mulai dibongkari seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan di sini Mas Den sudah membawa bambu petuk ya teman-teman ya. Bambu petuk ini adalah bambu petuk tiga warna ya, tiga warna dimana ini adalah bambu petuk yang sangat-sangat langkah ya teman-teman ya. Yang tidak dimiliki oleh sembarang orang ya. Kenapa dibilang tiga warna? Karena yang di sini, yang bambu sebelah sini ini berwarna kuning, yang sebelah sini berwarna merah, dan yang sebelah sini berwarna hijau. Perlu diketahui panjelengan semua, ini adalah bambu petuk milik Pak Mas Sapa ya tadi malam ya. Beliau meminjamkannya kepada kita untuk sebagai mediasi ya, sebagai perantara pencabutan santetnya Gus Samsuddin. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, ini dimahari, tadi malam sudah diperiksa, ini bambu yang tidak asli. Tapi, teman-teman, luar biasanya di bambu ini memiliki kodam yang sangat kuat ternyata. Seperti yang dibilang sama Masnya tadi malam, ini memiliki kodam ada singa, ada harimau, dan juga ada naga. Cukup mencengangkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi penarikan yang dilakukan ini bukanlah penarikan yang sembarangan ya teman-teman. Nanti ini kita berdirikan untuk mengambil posisi ya, di mana santet ya. Santet yang dikirimkan Gus Samsuddin ya teman-teman ya. Ini nih bambunya yang dikirimkan kepada Gus Samsuddin bisa kita tarik dengan mudah. Ya teman-teman ya, karena apa? Karena untuk menarik santet ya, yang sudah dikirimkan ke orang itu tidaklah mudah seperti itu. Makanya kita perlu media-media seperti ini. Nah, ini caranya kita berdirikan teman-teman. Tunggu ya. Di sini tempatnya ini angker. Jadi, benda-benda seperti ini kadang sulit untuk diterima. Karena masing-masingnya memiliki kodam yang sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Bambu petuk EWS berdiri ya. Oh ya. Kita melawan cahaya ini teman-teman nampaknya. Jadi, kita coba cari lokasi yang pas ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Mas Denny akan mencoba menarik ya. Benda gaib yang ada di tubuhnya Gus Samsuddin yang pertama ya. Coba ya mas Denny lakukan ya teman-teman. Mas Denny akan mencoba untuk keluarkan dari sebelah sini. Teman-teman lihat perlahan. Lihat perlahan. Ya, ini mas Denny sudah merasakan ini. Angat sekali di sini teman-teman. Oke. Oke. Nampak ya. Teman-teman dia seperti goyang ya. Oke, ini dia. Ini dia. Sosok apa nih? Sosok gaib ini. Dia mencoba untuk ngintip. Tetapi dia nggak berlaku kalau ngintip-ngintip seperti ini. Saya akan tarik dia nih. Saya akan tarik. Akan binasakan dia ini teman-teman. Ayo, ayo keluar, keluar. Saya nggak bisa ngambil kamu kalau kejauhan gitu. Ayo keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Kamu jangan takut. Ini teman-teman. Oh. Ini dia. Benda yang sangat-sangat mengerikan. Ya teman-teman ya. Ini nih. Benda yang sangat mengerikan. Tapi teman-teman jangan takut. Ya. Di sini kita sudah. Sudah buat dia terdiam ya. Dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Karena sudah dikeluarkan dari alam gaibnya sana. Selanjutnya Mas Denny akan menarik lagi ya. Apakah ada benda-benda gaib yang ada di tubuhnya Gus Samsudin dari bambu petok ini. Ayo. Ayo keluar kamu. Keluar kamu. Ayo. Apakah ada teman-teman kita lihat bersama-sama ya. Oke. Oke. Ih. Nampak enggak teman-teman. Itu apa ini. Saya akan tarik aja ya. Oke teman-teman. Jadi di sini ya. Sudah dapat ya. Saya mau itukan dulu ya. Teman-teman. Saya coba dulu. Lihat secara dekat. Ini apa sebenarnya. Benda apa ini sebetulnya ya. Waduh. Ini adalah benda yang cukup-cukup mengerihkan. Tetapi. Kita berhasil ya. Menangkap sosok ini ya. Ini teman-teman. Yang paling mengerihkan ini. Ini adalah sosok yang sangat menakutkan ya. Saya bentar dulu. Ini sosok yang sangat menakutkan ya. Sosok ini mengerihkan sekali ya teman-teman ya. Tidak sembarang orang bisa tahan melihat ini. Ini jumnya malah enggak bisa ini fokusnya ini. Ini karena kekuatan gaibnya ini luar biasa. Ya ini teman-teman. Ini sangat mengerihkan. Jangan sekali-sekali terlena dengan benda-benda seperti ini. Ya kadang dia punya mistis tersendiri teman-teman. Yang ini kemudian apa ini. Teman-teman coba kita lihat ya. Ini apa ini. Kita mau lihat dulu. Kita buka dulu. Ada karet T. Karetnya dua ini. Apa ini. Apa ini sebetulnya. Kok ada pasir putihnya ini teman-teman. Nah teman-teman lihat ya. Coba-coba bentar ya. Ini apa ini. Benda apa ini. Gus. Ini benda yang saya nyerang kue. Ini bendanya seperti ini ya Gus. Nah ini ya teman-teman. Ini adalah media santet. Ini harus dibersihkan. Kalau perlu dibuang. Jauh dari benda-benda ini. Inilah yang menyerang Gus Samsuddin. Ya teman-teman ya. Oh ini ada dua ini. Ini ada dua ininya. Ini ada dua. Ini apa ini. Ini apa ini. Ini apa ini. Inilah dia bendanya. Waduh berbahaya sekali ya teman-teman ya. Seperti inilah kalau santet ini. Gus Samsuddin. Terkena santet. Yang cukup-cukup membuat. Apa ya. Gemeter tangan ini teman-teman. Sampai sini dulu dari Mas Den. Yang mencoba untuk menyelamatkan Gus Samsuddin. Yang mencoba untuk menyelamatkan Gus Samsuddin.